Kapan sih waktu yang tepat untuk kita bingkin produk sendiri? Halo good people, balik lagi sama aku Ganjar Dan di video kali ini aku akan membahas tentang Sesuai dengan tadi openingku Dan di judul udah aku tulis juga Kapan sih saat yang tepat Kita itu bisa bingkin atau kita mulai bingkin produk kita sendiri Seharusnya yang bisa jawab ini adalah kalian teman-teman Karena kalian yang mengerti tentang kapasitas diri kalian sendiri Jadi di video kali ini ya Aku akan coba membantu teman-teman Gimana sih mem-breakdown atau memecahkan Sebenarnya masalahnya Misalnya kalian pengen bingkin brand sendiri itu seperti apa gitu loh Dan ini berdasarkan pengalaman ya Berdasarkan pengalaman pribadi Selama 4 tahun jalan ini teman-teman Bisa dibilang waktu awal-awal aku bingkin clothing ini tuh Terlalu ambisius dan terlalu cepat Maksudnya adalah Waktu itu aku 2014 Itu baru mulai fokus di business clothing ya Aku pertamanya adalah reseller Seperti yang aku udah ceritakan di video Gun Story yang kedua Kalau misalnya kalian belum lihat Atau belum dengerin aku cerita di sana Kalian bisa coba cek ke video itu Disitu aku menjelaskan bagaimana perjalananku Dari awal mulai dari reseller sampai sekarang Nah waktu itu aku agak terlalu ambisius Dalam artian itu masih jalan beberapa bulan Tapi aku memberanikan diri untuk sewa toko Dan itu penyumbang Karena itu salah satu penyumbang terbesar costku ya Terbesar cost pengeluaran selama di business clothing ini ya Gara-gara toko itu Disitu aku terlalu ambisius Karena apa ya Prestis ya Itu karena emang prestisku yang terlalu tinggi Jadi akhirnya aku menyimpangkan Ya Meng Membuang kalkulasi yang harusnya aku hitung-hitung itu Jadi selama 2 tahun itu Nah disitu aku sewa 2 tahun Tapi costnya itu Waaah Costnya itu Waduh parah-parah banget Pengeluaran di toko ya Untuk di toko Itu Ini toko ya Ini cost toko nih Ini cost toko Disini tuh pendapatan Di toko nya ya Jadi otomatis masih besar pasak daripada tiang Jadi pengeluaran untuk Pembiayaan dan lain-lain itu Banyak banget Akhirnya 2 tahun Gak aku lanjut Kan akhirnya buang-buang uang gitu kan Cost yang sebenarnya ini bisa jadi produktif ya Misalnya buat Perbanyak produk Atau mungkin Promosi di media yang lain Itu tidak ada Waktu itu aku gak Gak sama sekali Jadi aku mengandalkan fokus Di toko Distro ya Waktu itu aku bikin distro Dan online gitu Ternyata Pengeluaran di offline ini Di toko ini terlalu besar Akhirnya yang di online ini Mensubsidi yang Pengeluaran di toko ini Alhasil Dibilang rugi ya Rugi memang Memang rugi Jadi Akhirnya gak aku perpanjang Dan sekarang Aku fokus di online nya aja Bisa dibilang waktu itu Aku belum ada ilmu Atau mungkin aku masih Autodidak ya Dalam pengaplikasian Atau mungkin Menjalankan bisnis tuh Kesini-kesini Aku belajar-belajar Dari mungkin seminar Atau workshop Dan pengalaman-pengalaman Orang yang udah terjun Puluhan tahun Belasan tahun di dunia clothing Akhirnya aku menemukan ritme Atau menemukan Ya Langkah gitu ya Menemukan langkah Gimana sih harusnya Berbisnis Clothing Untuk di awal-awal Kayak gitu Jadi aku akan Membagi Tips ini buat kalian Jadi simak aja video ini Sampai selesai Supaya kalian Gak bertanya-tanya itu Mas gimana sih caranya Dimenging clothing Atau mungkin prosesnya Di awalnya seperti apa Oke langsung aja Kalian bisa simak Step-step Atau langkah-langkah yang Bisa kalian ambil Bisa kalian jalankan Untuk memulai usaha clothing Disini aku ada 5 5 ya 5 tahap Atau 5 komponen penting Yang harus kalian Persiapkan sebelum membuat Brand sendiri Atau membuat clothing sendiri Yang pertama Kalau misalnya kalian berangkat Dari Menjualkan barang orang Atau nge-resell Barang orang Dan kalian ingin membuat Brand sendiri Itu kayak aku ya Waktu pertama dulu Lihatlah produk-produk Produk yang udah hits Jadi produk-produk Yang udah teruji Banyak orang beli Contoh misalnya Kalian bisa terinspirasi Disini terinspirasi Beda sama pelagiarism Pelagiat atau mencuri Pelek Mencuri pelek itu apa ya Mengambil atau Disamakan persis Sama panutanmu itu Nah jadi misalnya Kalian terobsesi sama Anggaplah Premier Indonesia Yang udah survive lama Itu kayak bloots Atau mungkin cross Kalau di Malang itu Ada inspired Ada heroine Ada macam-macam lah Mungkin yang udah Itu udah 10 tahun ke atas Itu banyak Nah kalian bisa contoh itu Bisa contoh ya Misalnya Konsepnya cross itu apa sih Konsepnya cross itu kan Kayak Skate ya Anak-anak skate Misalnya kalian pengen Ada satu patokan Aku pengen yang skate ini ya Pengen masuk ke Anak-anak skate Pengen desain yang skate Ya contoh Atau cari orang Atau brand-brand yang Menggambarkan tentang skate Misalnya skate Terus apalagi Misalnya yang kayak Hardcore Atau yang kayak tulang-tulang Atau yang anime Atau yang Sekarang tuh lagi booming Distro-distro islami ya Clothing-clothing islami Tentang tema-tema islami Itu kalian bisa contoh Atau kalian bisa Ya sedikit dimodif Nah dari referensi-referensi tadi Kalian bisa menemukan Karakter pribadi brand kalian Jadi Nggak harus Plek sama Misalnya skate Aku skate ambil Misalnya cross gitu Disamakan Apalagi brandnya Misalnya depannya cross Misalnya cross kan depannya C gitu Kalian cari Yang C juga Nggak harus punya untuk Sampai seperti itu Kalian hanya contoh Oh brand ini Laris gitu Brand ini Banyak orang cari Yaudah kalian Masuk ke pasar seperti itu Itu lebih mudah Daripada kalian Mengedukasi pasar Yang baru Nggak salah Kalau misalnya Kalian pengen Explore Konsep lain Kalau misalnya Kalian pengen Nyoba konsep lain Nggak masalah Cuma Kalian harus Siap konsekuensinya Konsekuensinya adalah Bisa jadi Yang kalian ambil konsep ini tuh Belum ada Pasarnya Dalam artian Belum ada orang minat Dan alhasil kalian harus Mengedukasi pasar Dan edukasi pasar itu Lumayan membutuhkan Dana Waktu Dan usaha yang lebih Daripada yang udah ada Misalnya kayak tadi Skate Atau kaos-kaos islami Itu pasarnya udah ada Orang nyarisannya tuh udah ada Tinggal kalian memberikan pilihan Yang lebih baik Dari terdahulunya Jadi seperti itu teman-teman Untuk step yang pertama Menentukan karakter ya Kalau yang tadi aku Aku rangkum adalah Menentukan karakter Jadi kalian buat karakter sendiri Untuk dibuat Di clothing kalian Yang kedua adalah Tentukan segmen pasar Yang kalian tujuh Jadi segmen pasar itu kan Dibagi tiga ya Low, middle, high Untuk low Sama middle aja Permainannya udah berbeda Cara mainnya udah beda Middle ke high Udah beda juga Karena Setiap segmen pasar itu Punya perilaku Punya market yang berbeda-beda Mungkin aku akan membagi video Tentang segmen pasar ini Di video lain ya Aku bisa dari sini Karena itu Banyak banget Dan detail Kalau misalnya kalian pengen Belajar tentang segmen pasar Aku kasih gambaran singkatnya adalah Misalnya kalian main di low Main di segmen pasar yang low Itu Biasanya Kita mainnya adalah Quantity ya Banyak-banyakan Product Banyak-banyakan Kuantitas Product Bukan di kualitasnya Nah disini juga berbeda Tentang Perlakuan kepada Brandnya Perlakuan terhadap Bisnisnya itu juga sedikit Bukan sedikit sih Lumayan berbeda Daripada yang high Contoh Misalnya kalau low itu Dia mengutamakan Harga murah Kemudian kuantitas banyak Grossiran mainnya Dan itu biasanya Tidak terlalu Mementingkan tentang branding Karena biasanya Kalau misalnya kalian Pernah iseng-iseng Lihat di instagram Pasti kan pernah denger Kaos 35 ribu Kualitas distro Kualitas Ya bla 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 Pengambilan minimal Satu lusin Harga sekian Nah itu Indikator adalah Pemain-pemain Yang segmen pasarnya Dia adalah low Yang kedua adalah Segmen middle Middle ini Menurutku lumayan rancu Karena Di bawah enggak Di atas juga enggak Jadi di tengah-tengah gitu ya Mau naik itu Sungkan ya Koneksi kan mau ke bawah itu Kok kemurahan gitu Akhirnya Kalau aku bisa menyebutkan itu Rancu ya Karena disitu Permainannya Kadang-kadang tuh sering diskon Terus Kualitasnya tuh Sebenarnya lumayan baik Cuma Orangnya tuh Kurang pede gitu Kurang pede Aduh aku pengen Ke atasnya terlalu mahal Tapi terlalu Kalau misalnya ke bawah itu Enggak sampai Produksinya atau HPP-nya Dan lain-lain lah pokoknya Kemudian yang ketiga adalah Kelas high High class Atau segmen yang atas ya Mereka ini mengincar Harga yang Menurutku Worth it ya Dalam artian Bisa dibilang orang berasumsi Wah ini harganya terlalu mahal Ada yang bilang berasumsi Oh harga ini tuh Worth it banget Dari kualitas Dan produknya tuh Worth it banget Nah biasanya Kalau misalnya segmen atas ini Dia mematok Kualitas terbaik Jadi quality over quantity Kalau yang tadi di low itu adalah Quantity over quality Mulai dari QC Perfect banget Akhirnya terus desain-desainnya Terus kualitas sablonya Kalau misalnya kayak kaos Kaos kayak gini ya Ya kaos ini kualitas sablonya Mereka perbagus Beda sama kualitas low Kalau kualitas yang low segmen Dia lebih Apa ya Gerusuk-gerusuk gitu loh Pokoknya kualitas Eh kualitas is number sekian Yang penting produksi dulu Produksi buahnya Dijual murah gitu kan Grossiran Jadi seperti itu teman-teman Gambaran Singkatnya tentang Segmen pasar Yang ketiga Ini udah masuk ke Branding ya Jadi misalnya kalian udah Nemuin ini tadi Karakter Karakter Ya karakter Karakter clothing kalian Udah dapet nih Karakter kalian udah nemu Udah dapet Akhirnya kalian coba Nyari segmen pasar Apa sih yang cocok Untuk segmen pasar Karakterku ini Udah dapet nih ya Satu dua Udah dapet Yang ketiga adalah Mungkin branding Ya branding juga Bisa ke logo juga Bisa dibilang logo ini Penting gak penting Tergantung segmen pasar Balik lagi Seperti yang gue tadi bilang Di poin kedua adalah Misalnya kalian nembak ke Low segmen Mungkin Yang di branding Atau yang dipublis di depan Adalah dijual Baju surfing gitu ya Kaos surfing 35 ribuan Grossier dapat harga Sekian 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 Coba deh kalian buka instagram Terus searching Kaos surfing gitu Wah banyak banget Itu yang 35 ribuan Mulai dari situlah 35 40 Sekian 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 Itu biasanya mereka emang Lebih ngincernya ke Kuantiti ya Kalau misalnya kalian Ke middle Middle ini antara Butuh Butuh dan gak butuh Juga sih sebenarnya Kalau misalnya yang high Ini pasti butuh Kayak brand-brand yang udah Kelas Brand-brand yang ngincer Emang kelas-kelas Yang nasional Atau yang Atau mungkin brand ini Emang pengen mendunia Atau pengen Pengen dikenal Sebanyak orang Akhirnya otomatis Dia bingin brand Bingin logo Contoh misalnya Masa Hero Masa Hero tuh Dia bingin Bingin logo Jadi misalnya Kalau kalian searching Di Masa Hero Di IG ya Masa Hero Cloud gitu Kalian bisa searching Masa Hero Cloud Di situ ada logonya Masa Hero Sekarang itu Bentuknya M gini Untuk masalah logo Itu Biasanya sih Seiring berjalannya waktu ya Ini sebagai pengalaman aja Berjalan seiringnya waktu Kadang-kadang berubah Jadi gak Gak monoton Terus ya bisa Seperti itu Cuma biasanya Ada pembaruan Ada renew Ada re-logo ya Bahasanya tuh re-logo Kayak mungkin kayak Pertamina Dulu kan logonya apa Sekarang juga Ganti kan Coca-Cola juga gitu Pepsi ya Pepsi Coca-Cola itu Ganti logo juga Kalau gak salah Jadi seperti itu teman-teman Oke Masuk yang keempat Tentukan desain clothing Yang kalian mau fokuskan Jadi ini Barik lagi ke Yang pertama tadi ya Karakter udah dapet nih Terus yang kedua tadi apa ya Segmen pasar ya Kalau segmen pasar udah dapet juga Terus yang ketiga adalah Tentukan logo Atau pengen branding Seperti apa Clothinganmu Yang keempat ini adalah Tentukan desain Desain clothing Yang pengen kamu fokuskan Jadi misalnya nih Kalian fokus di clothing islami Kan gak mungkin Misalnya clothing islami Ambil yang skit Atau mungkin ambil yang Eh Bisa juga ya Clothing islami Dimasukin skit Mungkin kayak gini Clothingan cowok ya Ini lebih ke cowok ya Bukan yang cewek Kalau cewek kan ada CRI Ada yang biasa gitu ya Nah kalau clothingan cowok Bisa sih masih masuk Kalau misalnya Sekit ke CRI Atau yang skit ke islam Bisa Mungkin lebih ke apa ya Didominasikan ke islaminya Yang gak mungkin itu Gini Islami ke Kayak tongkorak-tongkorak gitu ya Ke hardcore itu kan Kurang apa ya Kurang masuk gitu kan Kurang masuk Bisa Bisa sebenarnya Tapi terlalu memaksakan gitu kan Gak mungkin juga Misalnya fokuskan ke islami Yaudah difokuskan Itu Jadi karakter kalian Jadi karakter Atau mungkin jadi Kepribadian brand kalian Jangan berubah-berubah gitu Kalau misalnya aku Dari masa hero ini Dulu sih sempat berubah-berubah Dulu itu aku sempat idealis Jadi Aku pengen menggabungkan tentang Kultur Indonesia Sama kultur Jepang gitu Ternyata Berjalan sekian bulan Aku coba cek ombak Balik lagi Itu susah banget jualin Balik lagi Kayak yang tadi aku bilang Edukasi pasar Edukasi pasar itu Susah banget Kalau misalnya kalian Gak punya waktu yang terlalu panjang Atau mungkin modal yang terbatas Saranku Seperti yang aku bilang tadi pertama Cari Atau mungkin Lihat pasar yang udah ada Pasar yang udah besar Itu kalian masukin disitu Itu menurutku lebih baik Daripada Kalian Mengedukasi pasar yang baru Dan yang terakhir Yang kelima adalah Produksi dan pasarkan Kalau misalnya Empat step tadi Gak diproduksi Gak dieksekusi Gak dilaksanakan Kan juga gak bakal terjadi Dan untuk masalah produksi Produksi ini Tolong disesuaikan lagi Sama Tiga Tadi ya Tiga semen pasar Low Middle Sama high Misalnya kalian Emang pengen Fokus ke high Usahakan kualitas Produk kalian itu Produksinya itu Bagus gitu loh Sesuai sama harga yang kalian tawarkan Dan begitu pula Sama misalnya Teman-teman pengen ambil yang low Jangan Apa ya Jangan ambil Konveksi atau Produksi yang terlalu mahal Karena Gak ngangkat gitu loh Gak ngangkat sama Produksi kalian Harga PP nya kalian Kalian pengen jual berapa Ternyata Segmen pasarnya Lo Lo tapi dijual harga Yang masuk-masuk High Middle atau high Itu Itu apa ya Kurang Kurang masuk sih Kalau menurutku ya Kalau menurutku itu Sebagai pengalaman ku juga Itu kurang masuk Kalau misalnya kalian Cross Apa ya Cross segmen itu Kalau aku bilang Cross segmen itu Gak masuk Jadi Tentukan segmen kalian Mau yang low Middle sama high Gak bisa kalian Include semua Include 3 segmen ini Jadi 1 clothing Itu gak bisa Itu kalian bakal Kesusahan banget Untuk Memanage Dan Bingung Kalian pasti bingung Nanti ujung-ujungnya Ujung-ujungnya itu Bakalan bingung Percaya sama aku Pasti Bingung banget Ya teman-teman Sekian dulu untuk video kali ini Tentang Kapan sih Waktu yang tepat Untuk kita boleh atau bisa Bikin produk sendiri Itu tadi udah aku jawab semua Semoga bisa membantu teman-teman Untuk sedikit mencerahkan Nah Seenggaknya sedikit mencerahkan Kalian Untuk yang baru pengen mulai Bisnis clothing Oke Semangat terus Dan Jangan lupa berdoa Jangan lupa Berusaha terus Pokoknya STKOMAH Oke teman-teman Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share Comment And subscribe Kalau misalnya kalian pengen Request Request Macem-macem Tentang bisnis Atau tentang clothing Kalian bisa Comment di kolom komentar Di bawah Pasti aku bales Atau langsung Ke DM Ke Instagramku Di sini Di sini Aku akan share Instagramku Kalian bisa cek di sana Atau mungkin kalian bisa DM di sana Oke teman-teman Thank you for watching Stay strong Never give up Paper cloud out Bye-bye For your information Teman-teman Ini misalnya Kalian kemarin Banyak yang tanya Clothingannya ini Conveksinya dimana Terus Bikin kaosnya Itu dimana mas Ya kalian bisa Contact aja aku Di DM Atau di Instagramku Kalian bisa contact Di situ Kalian bisa tanya langsung Aku di Malang Ini buka Vendor ya Kayak vendor Atau mungkin Teman-teman pengen Bikin kaos Bikin jaket Atau mungkin sublim Itu kalian bisa Contact aja langsung Nah di sini Contoh ya Contoh yang Untuk brand gue sendiri Emang untuk Conveksiku ini Lebih ke kualitas ya Jadi ke Segmen yang atas tadi ya Yang up Yang high Karena emang kualitas Is number one Buat clothinganku Karena emang Aku ngincarnya Lumayan Harganya sih lumayan 135 ribuan ke atas Nah contohnya seperti ini Teman-teman Ini ya Nah ini bahan Aku pake kartun enzim Jadi atasnya combat lah Kalau misalnya kalian pengen Request combat juga bisa Itu harganya Beda sedikit ya sebenernya Sama enzim Jadi seperti ini teman-teman Ini aku pake discharge ya Kalian bisa lihat sendiri Kalian bisa lihat Belakang juga Ini harganya terjangkau banget Dari segi bahan sama kualitasnya Kualitas sablonnya tuh Prestis banget lah Buat kalian yang pengen mulai Emang ngincer Kelasnya tuh kelas yang high Oke lah teman-teman Ini daripada videonya kepanjangan Lanjut aja ke Next video ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax